Apakah kita harus mencari kebenaran? Pasti hatimu tidak dapat hati yang cukup dan riskimu tidak cukup Apakah kita harus mencari kebenaran? Yang mana kita harus mencari kebenaran? Itu yang tidak butuh kita tapi menandani kita Kita harus mencari kebenaran, kita harus mencari kebenaran Selama saya itu jadi, saya pikirnya di ati, pikirnya mereka ada yang mau mereka ada yang mau jadi orang ada yang sampaikan orang yang bilang, di Tuhan, orang yang ingin sehingga orang ada yang sibuk, tapi orang di sini baru bukan itu mereka baru mereka sudah berlangitip, di sini baru mereka ada yang mau pangeran selamat menikmati orang yang berkontribusi terhadap agama ini terus berkontribusi nanti dipermalukan di hari ini kiamat, ngeri kalau kita punya dosa yang kita nanti dipermalukan di hari ini kiamat amal sholah yang kita lakukan lama puluhan tahun, misalnya kita menghormat cahayatim puluhan tahun ikhlas, tapi setelah dia jadi dokter atau jadi orang besar, ketika lupa kamu terus gue getun getun karena ngamal sama seseorang yang gak bisa bales jasa, berarti amal kamu itu dibatat orang-orang mau ngalim kecuali cowok karena tadi, tapi kadang masyarakat itu ya angilkan hampir semua orang ngalim itu gak suka kenal santrinya bukan karena gak mau, bukan karena tadi sebetulnya ingin misbar mulang, ya wis mulang karena kalau kenal, takutnya itu memanajemen, ngatur-ngatur kok akhirnya terus gak dituruti seakan-akan, kok ngaji ini aku, kok gak nuruti aku sehingga banyak orang alim yang milih cowok-cowok itu yang diterjir kenal ya kenal, yang enggak-endak itu sebetulnya hanya untuk menjaga ikhlas ben tidak selalu mengatur-ngatur kalau gak ngatur-ngatur, ujung-ujungnya aku khadu nafsi khadu nafsi bisa membatalkan amalnya dia mulangnya itu tadi banyak masyur, banyak orang alim yang gak mau ditemuin muridnya bahkan Sofyan Nasour itu masyur, yang boleh soan saya harus yang gak pernah ngaji saya yang boleh ketemu saya, yang tidak ada urusan ngaji dengan saya karena takutnya tadi karena takutnya tadi misalnya ada orang alim mengajar 10 tahun sama orang itu seorang itu jadi orang kaya raya sukses kadang-kadang kan manusia ingin sesuatu karena gak dituruti ngundat-ngundat, orang tak ulang kok gak loyal gitu jadi terus banyak ulama yang milih cowok-cowok ya ketemu-ketemu ya tapi ada saja ulama yang mengganggu syariat justru dikumpul ada ikatan sampai alumni ikatan sampai macem-macem ya tapi itu ijtihadnya orang macam-macem yang jelas pastikan bahwa semua itu tidak hasilin nafsi, tidak karena keinginan itu itu memang berat apa ya aturan-aturan menjaga ikhlas itu berat yang jelas saya pastikan yang ada orang berkumpulan grup alumni ngaji itu alumni apa saja asal gak nafsu gak apa-apa tapi kalau kira-kira itu nafsu ya gak usah diteruskan karena nanti takutnya barang yang kita lakon misalnya kalau saya tentu suka gak kenal kalau nuruti karena itu lebih aman secara ikhlas tapi kalau terlalu begitu nanti takutnya gak ada silaturahim gak ada penguatan agama Allah karena gak ada muasolah gak ada sambung menyambung itu kan setan itu kan di sisi muasolah ya kamu diganggu karena nanti bisa memanajemen kalau gak tersinggung itu juga setan tapi kalau terlalu tertutup memutuskan diri mungkin selamat ikhlas karena tidak apa ya tidak berharap dari mereka tapi risikonya ada beberapa santri kita yang gak pedemiyai karena gak sambung dengan kiainya atau gak pedemiyai karena gak kenal kiai indukannya karena tahkaui hukum rahisohan ilmunya pas-pasan itu kan repot dan itu harus dikelola secara ikhlas saya punya sekian santri yang yang di Papua dimana-mana kalau gak sambung saya gak berani takutnya kalau ada pertanyaan hukum dia gak bisa menjawab ada orang-orang yang sebaiknya kita gak sambung karena tipikalnya memang gak suka sambung mungkin dia wataknya pemalu atau wataknya tertutup kita kan gak pernah tahu-tahu watak ya kalau masalahnya putus ya putus tapi jangan putus hubungan hati tapi dia tipikalnya orang yang gak suka kumpul jawa ini isinan kan orang itu kan macam-macam yang penting semuanya jangan karena hati 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 itu itu makanya karena dia takut kemudian menuntut haknya sebagai guru yang terkenal saya itu dia pernah ada orang soan ya hamzah saya ini punya utang banyak tolong bilang sama yang kaya supaya mensafati saya saya minta air putih sama santri saya saja gak pernah menyuruh santri saya supaya ngelayani saya saja saya gak pernah karena takut itu saya mengkonversi mulang saya menjadi loyalnya santri-santri dan itu menjadikan amal dunia itu orang dulu itu macam-macam menjaga ikhlasan sampai se ekstrim itu ya tentu gak semua ulama seperti itu ada ulama yang suka ngongkon santri karena biar dapat barokahnya khidmah ada ulama yang suka minta tolong santri supaya mereka terbiasa khidmah itu kan istihad yang penting pastikan diri kamu tidak ada hadun nafsi itu itu semuanya motifnya itu nafsu itu jangan karena tadi kalau kamu terlalu tertutup terlalu terputus nanti gak ada kekuatan islam dalam hal silaturahim makanya dawi mabuzali ya gak semua ulama kayak hamzah al-zaiyah gak semua ulama kayak subhan al-sa'uri tapi juga kamu jangan terlalu manajemen kayak wabwe umat tembuk anggap aset lagi rombongan umrah spiro umat sakmin lagi terus dihitung itu kan terus repot semuanya di asetkan semuanya di asetkan itu ya bahaya betul itu bukan bahaya pada dirinya dia tapi juga bahaya bagi kelangsungan agama karena semuanya jadi materi jadi aset jadi gitu ya sudah kita mengikuti aturannya Allah dan Rasul ini cara pula paling gampang ya bisa alami ya alami gak sih ditadir Allah kenal-kenal orang lain ya sudah ya sudah ya sudah sementing jadi ikhlas kamu memilih tidak kenal yang niat ikhlas milih kenal yang niatnya ikhlas ya soalnya semua itu tidak hadun tidak hadun yang paling parah itu Sufyan Asuri masyur sangking masyurnya sampai tahu kecempelung sumur yang ngharap itu kan sumurnya ya mesti ini rapati jeruk sebetulnya kemudian dia gurunya Imam Shafi'i gurunya ulama-ulama top siapa yang gak kenal Sufyan Asuri setiap ada yang menolong kamu pernah ngaji saya ya pernah siapa sih yang kawasan sini yang gak pernah ngaji semuanya mau ditolong mereka khawatir menolongnya mereka sebagai imbalan tahu ngaji akhirnya ada muridnya yang pintar kalau tidak kurang ngajar tapi pintar saya ada orang beduwi yang ada tahu ngaji mereka ditolong semua akhirnya ada orang beduwi yang ada diakali itu orang-orang kecempelung sumur itu beduwi yang ada kamu ngaji saya ada orang kenal ngaji apa mereka terus ditolong mereka itu beduwi mereka mereka berarti orang ikut itu ikhlas mereka ngerti orang kecempelung ditolong Sufyan Asuri gak perlu jadi kompensasi sampai segitunya itu paling ekstrim dalam bab itu Sufyan Asuri tapi orang-orang ya keramat Hamzah Zayat termasuk korek sabah diantara korek sabah yang ada namanya Hamzah Zayat itu ya keramat ya kagian manajemen santirin itu serang arah keramat tapi ya serapati keramat ya karena tadi apa ya tetap lama-lama itu jadi khatun misalnya kia ini di biru umrah terus anak buah santirin itu juga umrah lewat travel rontok piiru terus tapi ya tidak salah tentu ya ya sah saja karena santirin itu kurang ajar juga daftar biru kia ini santirin itu kacau juga tapi kia ini terlalu berharap kacau juga yang selamat semua yang karwan rakyat umrah itu malah selamat ya yang diri apa ini cara orang ada manfaatnya ya tapi emang jangan berlebihan karena tadi ketika ada kiai tidak mau bikin biru umrah kemudian yang bikin orang fasek atau orang lain yang kita ya kedosan karena tapi ketika aku mau bikin terus sampai tomak yang santir-santirmu sendiri juga bisa fasek karena terlalu mau manajemen santri ya itu emang hidup juga gampang tapi yang jelas yang tidak bikin pun potensi dosanya tinggi karena tadi semua orang soleh tidak bikin alasannya juga ikhlas kemudian yang bikin fasek akhirnya komunitas ibadah umrah hanya dinikmati yang mereka fasek karena mereka bisa bisnis secara baik tapi yang melakukan untuk orang soleh kan ya bagus karena yang wadahnya untuk orang soleh kemudian manfaat untuk pondok untuk umrah yang jelas gak gampang lah ngelola kebaikan gak gampang tapi semua itu dililmi harus ada ilmunya mungkin suatu saat ada biru umrah pertama yang umrah kue terjeblok di pakistan nanti pakistan mending india atau temangsang di singgapur orang komplain lagi terlantar ini komplain tapi terlantar ini masyarakat ini ada yang ada pulau karimun pulau nyamuk kemudian ada yang ada penembusan dosa lagi di Mekah ini kalau di gelap tidak bisa ada yang ada pulau nyamuk setiap istighfar cokoti nyamuk dosa hilang lalu kita hilang terus terus lagi ini itu paling penting manajemen ngel ngaji itu ngel tapi siapapun itu anut umumnya ulama setau saya guru-guru kita yang ada 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 tapi kalau terlalu berharap yang ada itu kan gak gampang memanajemen itu juga umrah ya gitu itu haji ya gitu semuanya makanya Rasulullah itu unik Rasulullah itu di banyak hal suka kelihatan kelihatan gak apa-apa gak kenal sohabat karena ya mungkin Nabi ingin semua orang punya dunia sendiri-sendiri tapi kadang kelihatan tanya-tanya sohabat yang gak hadir ditanyakan yang gak kelihatan ditanyakan ada yang gak ditanyakan karena tadi tipikal orang itu macam-macam ada yang suka ditanyakan ada yang suka enggak Allah bikin watak manusia kan beda-beda ada yang orang suhaan kiai malah ngelogiai saking suhaan melongkar terus kalau gak ditakai gak ngomong malah bingung loh maksudnya aku piye suhaan melongkar nah ada yang suhaan saking ramai sampai ngomong nanti kayak ini raka duman ngomong apa 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 semacam-macam dunia malah ngelong biye ini bukan biye dikandani ya raro maksudnya biye ditakok ya keselan takok mau jawab siapa siapa saking sopak warraki itu kanggapnya bapak itu ayak kufayi yang mengkibali malaki hal ayak kutu sombong lantai dikandani rukhahan hal 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 tanpa sebab pemulaan kematian kita selalu takut ujuk-ujuk malakul semuanya menyebabkan nyawa kita dalam keadaan lupa Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau mati lorok itu ada hikmai bisa siap tapi terus lorok, dunia muntik, gue muntik, itu harus mati aduh, gak sopan lorok, nanti lorok, lagi mati, seorang yang berbakat aduh, berbakat tapi kalau lorok, anak mati, mati terus bekerja, kan? berniat apa, anak mati lorok, lorok lorok, lorok, lorok tapi tetap mati, seorang orang kurang beredika, lorok yang merah itu semua, cuma kenapa yang menyebabkan jadi d мне Gusti sip siap mati tinggal nanti juga ternyata mungkin lorok, uang masih tetap mati mati sampai orang tuaannya bingung, anaknya bingung, bujumu bingung, bingung, tidak akan tetap mati jubu lainnya dendamnya, dendam daripada marisi anak, mendingan tak kode, wah, agak sopan ini merasa tahlili memang kelakuan ini selamat datang kelima ini, ayah kofo di Sopoong mengibali dunia sang sisi dunia yang mataihah di Sopoong 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 kamu setiap punya dunia itu merasa nyaman dengan dunia itu sehingga kalau dunia itu enggak ada kamu tersiksa itu ya repot kalau teman-teman ada yang suka, itu di duit sewa ngopi ya bisa karena saya suka tidak rati tabungan 1 juta orang juta enggak nyaman akhirnya kita nyamannya dengan materi di Sopoong 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 di Sopoong